Intro Penertiban yang dilakukan oleh Sapo PP Kota Loksemaui terhadap pedagang kaki lima penjual HP bekas di pasar Los Kota Loksemaui pada Senin 24 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang akibatnya bentrokan antara Sapo PP dengan sejumlah pedagang tidak dapat dihindari bahkan video kericuhan yang berdurasi 30 detik dengan cepat beredar luas di beberapa media sosial Kepala Sapo PP dan WH Kota Loksemaui, Harry Maulana yang dihubungi Puja TV memberikan rekaman dan video konfirmasi menurut Harry bahwa para pedagang sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk direlokasi ke lokasi lain yang tidak mengganggu pengguna jalan Tapi hal ini tidak digubris Bahkan Sapo PP sudah melayangkan surat peringatan agar tidak berjualan di lokasi yang telah dilarang Akhirnya Sapo PP melakukan penertiban dan pengamanan rak jualan para pedagang dan beberapa pedagang juga diamankan ke kantor Sapo PP untuk dimintai keterangan Yang mana di sana kita berikan toko dan tidak perlu membayar terlebih dahulu dan untuk memulai pertama tahapan sehingga mereka bersetujui dan mereka relokasi bersedia di lokasi ke sana Dan berdasarkan pantori lapangan beberapa pedagang yang tinggal di sana yang sedia tinggal di sana itu hanya tinggal beberapa dan 50 pedagang lainnya itu berjalan, berjualan di tempat semula Yang mana itu sangat meresahkan dikarenakan itu jalan lalu-lalang masyarakat Yang mana di situ pasar atau loss yang mana mungkin digunakan untuk masyarakat lain Jadi beberapa kali kita surati kembali kepada mereka dan kita ingatkan mereka tidak berkubris dan pada penertiban semalam beberapa PKL tersebut melakukan perlawanan terhadap petugas kita yang mana mungkin kita ambil sikap Untuk mengamankan Beberapa tempat berjualan dan beberapa orang untuk kita mintai keterangan di kantor Rasa Pemirsa Pemirsa dan di kantor Rasa Pemirsa Pemirsa Pasca kejadian itu pemirsa dua pedagang yang terlibat bentrokan dikabarkan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Kesrem Loksumowe Sementara itu salah seorang pedagang mengaku sebagai korban bernama BIM yang dikonfirmasi melalui WhatsApp oleh Puja TV akan memberikan keterangan setelah membuat laporan ke pihak perwajib. Dari Lok Semowe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.